Intro Wow, lagi-lagi pemantapan-pemantapan Ini hal yang menarik sekali yang selalu diadakan di sekolah Pemantapan di sekolah selalu dan sering dilakukan, dilaksanakan menjelang ujian nasional Bagi saya, pemantapan itu ya sebuah pemberian materi-materi memberikan evaluasi dan refleksi kepada siswa dalam belajar Apakah pemantapan ini akan berdampak baik bagi kalian seorang pelajar? Yuk kita ulas videonya Pemantapan yang dilakukan di setiap sekolah sebenarnya ada aturan Tidak ada pemantapan yang dilakukan di luar jam sekolah Dan juga tidak ada pungutan-pungutan pembayaran dalam pemantapan Kalau ada pembayaran-pembayaran dalam pemantapan itu namanya liar Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pemantapan ada pungutan Kalau ada berarti itu namanya sama dengan les Dan belajar tambahan yang dibebankan kepada siswa Jadi pemantapan itu sebaiknya tidak dilakukan di sekolah dengan pungutan Tapi adakanlah pemantapan ketika jam pembelajaran Jangan sampai ada pungutan-pungutan yang beratas namakan pemantapan Bukannya kita tidak setuju dengan pemantapan Tetapi bangunlah karakter-karakter yang baik dalam hal ini Karena hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan pendidikan Dimana tidak ada yang mengatur tentang pemantapan ada pungutan di dalamnya Orang tua memang tidak pernah menyadari hal ini Karena mereka anggap ini adalah suatu kinerja dan kerja guru yang ditambah jamnya Bukan seperti itu Pemantapan diadakan bukan atas dasar kesepakatan orang tua untuk melakukan pembayaran-pembayaran Pemantapan dilakukan oleh guru di sekolah tidak ada sistem pungutan di dalamnya Jadi jangan membuat dan mengadang-adang pemantapan di sekolah Tujuan pemantapan itu adalah bagaimana kalian berkonsultasi untuk memecahkan soal-soal yang tidak kalian ketahui jawabannya Dan kalian tidak bisa menjawabnya Dan di pemantapan itu guru berhak untuk membantu siswa-siswinya dalam belajar Tidak harus ada jam dan terjadwalkan pada pemantapan Ibaratnya kalian selalu bertanya menjelang ujian nasional kepada guru mata pelajaran kalian Jangan sampai nilai kalian rendah ketika kalian menghadapi UN Dan yang penting pemantapan tetap dilakukan tanpa ada pungutan Kalau mau menambah jam pelajaran, ikhlaskan dan bantulah siswa-siswi dalam belajar Bersama saya Peggy Jasnil Kalian berada di Belajar Hemat Markibel, mari kita belajar Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.